Pemirsa Pangan Sari Group melakukan ekspor perdana produk bumbu instan dan makanan cepat saji ke Arab Saudi pada Jumat pagi. Hal ini merupakan langkah strategis perusahaan dalam memperluas jangkauan bisnis internasionalnya untuk memperkenalkan kuliner Indonesia ke pasar global. Ekspor makanan cepat saji dilakukan sebagai bentuk kerjasama dengan perusahaan Arab Saudi, dan dapur-dapur di Mekah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia. Pelepasan ekspor perdana dihadiri oleh CEO Media Group Muhammad Myrdal Akib, sejumlah menteri dan perwakilan, Ketua Umum Perhimpunan Saudagar Muslim Indonesia atau Persami, Ketua Kadin Timur Tengah dan Negara Oki Sharma Joyo Negoro, dan lain sebagainya. Peluncuran rangkaian produk ekslusif bumbu instan dan makanan siap saji yang kaya akan rempah dan resep asli Indonesia berjumlah 1,5 juta pouch atau sentara dengan 311 ton. Produk ini akan dikirim melalui jalur laut udara secara bertahap mulai dari hari ini hingga akhir bulan. Produk-produk tersebut bersertifikasi halal dan diproduksi dengan kualitas rasa dan kelezatan tradisional Indonesia dengan nilai kerjasama sebesar 6,5 juta rial Saudi atau sekitar 26 miliar rupiah. Peresmian pelepasan ekspor perdana untuk produk bumbu sehat, citarasa Indonesia dan juga makanan siap saji untuk ke jamaah haji Indonesia di Saudi Arabia tahun ini. Ini perlenda apakah itu? Iya, sudah pasti itu ya. Insya Allah ya, mohon doanya semuanya. Jadi ini akan menjadi rutin, akan menjadi agenda regular. Tidak hanya untuk haji saja, tapi setelah itu akan kita lakukan hal yang sama, lebih besar lagi untuk jamaah haji umroh. Jadi umroh dan juga untuk distribusi produk kami untuk masyarakat di Timur Tengah. Jadi produknya ini adalah produk bumbu, memang yang direkomendasi oleh Kementerian Agama. Ada 13 jenis, rendang, kemudian semur, tumis, dan juga saus. Masuk sambal juga ya, ada sambal hijau. Semua autentik ya, rasa Indonesia. Bahan dari Nusantara ya, untuk pelayanan jamaah haji Indonesia di Saudi Arabia, sehingga kita akan mereka bisa lebih, akan lebih, apa ini, menjalankan dengan rasa senang, karena dilayanin dengan cita rasa Indonesia.